Al-Fatihah 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 Ada dua laut yang bertemu Namun antara keduanya Yang tidak dapat ditembus Ada salah seorang saintis Indonesia Doktor Agus siapa? Sekarang beliau menjadi konsultan dari Sultan Brunei di Brunei Darussalam Beliau pakar ke lautan Beliau meneliti hadirin di khotol iman Ada beberapa laut yang seperti Allah SWT firmankan Berjumpa bertemu dua laut hadirin di khotol iman Tapi ternyata antara keduanya ada dinding Yang tidak dapat dipisahkan Bertemu dua aliran hadirin di khotol iman Tapi ternyata kandungan garam yang satu dengan yang lainnya tidak sama Sehingga spesies ikannya ketika sampai ke pertemuan tersebut Tidak mampu untuk masuk ke lautan Yang satunya lagi Betul seperti yang Allah sampaikan Antara keduanya ada dinding yang tidak dapat ditembus Salah satunya hadirin di khotol iman Ada di Ejim Pertemuan antara sungai Nil Dengan laut merah hadirin di khotol iman Kalau kita cicipi yang dari sungai Nil Maka ini airnya tawak Tapi kalau yang satu airnya masih Sepakutnya hadirin di khotol iman Yang namanya garam Dia akan larut Ketika akan berjumpa dengan air Tapi di antara kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita cicipi air yang sebelah sini Dia tawar Dan kalau kita cicipi air yang sebelahnya lagi Dia masih Hadirin di khotol iman Rahumahkum Allah Subhanallah Kalau kita perhatikan Ketika ikan berenang menuju ke tempat laut tadi Tidak mampu dia Dia balik lagi Bahinahumma barzakum layak rian Karenanya Allah kemudian melanjutkan Nimat yang mana lagi yang kalian mustahak Hadirin di khotol iman Begitu banyak Tafsir-tafsir ilmiah Saya lebih setuju maaf Dengan apa yang digunakan oleh para guru Misal Azhar dalam bidang tafsir Tafsir ilmiah Dan bukan kemujizatan ilmiah Hadirin di khotol iman Dan begitu banyak lagi Dimulai dari Al-Imam Al-Jawahari Masa Great Azhar yang sebelumnya Beliau telah mengungkapkan Dalam kitab tafsir beliau Yang berkaitan dengan bagaimana Al-Quran berbicara tentang itu Hadirin di khotol iman Rahumahkum Allah Belum lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang antariksa Belum lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang diri kita Hadirin di khotol iman Rahumahkum Allah Subuh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin di khotol iman Telah menurunkan Al-Quran Yang memang tidak dapat ditandingi Baik ketinggian bahasanya Baik ketinggian ilmu pengetahuannya Hadirin di khotol iman Rahumahkum Allah Kalau sudah demikian Memang Allah sampai mengulang 30 ayat lebih Dalam surat Ar-Rahman Allah pulang-ulang Fabi'ayyi alai rabbikumatukat thibad Nimat yang mana lagi yang kalian mustahkan Hadirin di khotol iman Rahumahkum Allah Hal yang berikutnya Hadirin di khotol iman Al-Quran Memiliki karakter Dia tersusun dengan rapi Subhanallah hadirin di khotol iman Saya baru dapat ilmu Dari seorang pakar Al-Quran Yang beliau menjelaskan tentang rahasia Penulisan Al-Quran Dari penulisannya Al-Quran yang ada di kita Ini sekarang sudah banyak mengikuti Cetakan dari Arab Saudi Arabia Tapi kalau Al-Quran yang cetakan yang dulu Jadi kalau yang cetakan Arab Saudi Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Itu satu halaman 15 baris Tapi Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Al-Quran yang dulu Di Malaysia saya juga banyak dapati Di Indonesia kalau dulu cetakan Sefe di Ponogoro Itu Hadirin di khotol iman Hanya 15 baris Dan surat Al-Fatihah Tidak pernah dijadikan halaman yang pertama Pasti halamannya nomor dua Untuk menunjukkan Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Al-Quran ini berasal dari zat yang satu Yaitu Allah SWT zat yang khair Subhanallah sampai penulisannya Para ulama dulu Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Sudah meningat dengan baik sekali Surat Al-Fatihah ada tujuh ayat Dan kalau cetakan yang dulu Bukan cetakan yang Saudi Arabia Maka surat Al-Baqarahnya Hanya sampai ayat yang keempat Empat dan tujuh Apa artinya Surat keempat puluh tujuh Diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Luar biasa Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Jadi Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Ternyata para ulama dulu Dalam penulisannya juga Ada kode-kode Makanya kalau dulu ada istilah Kita baca satu ayin Itu Hadirin di khotol iman Ternyata di atas Kalau yang aslinya Itu di atas Dengan di bawahnya ada kode Jadi kita bisa tahu Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Oh Kita ini sudah berapa ayat Yang kita baca Karena disitu ada kode Makanya kalau orang dulu Berhenti setiap satu ayin Kalau sekarang Hadirin di khotol iman Al-Quran yang cetakan Arab Saudi Sebenarnya diperuntukkan Untuk mereka penghafal Quran Karena satu juzuh Satu juz Itu sepuluh halaman Tapi bagi mereka yang awal Agak kesulitan Kadang mohon maaf Sering ketika kita baca Al-Quran Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Ketika kita baca Al-Quran Kita pas baca Lupa Aduh Tadi ayat yang mana ya Akhirnya kita mulai lagi dari atas Nah itu Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Kembali bahwa Itu baru dari segi Hadirin di khotol iman Bagaimana penyusunannya Belum Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Bagaimana Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ustaz Abu Na'la Al-Maududi Dalam kitab beliau-beliau menuliskan Mengapa Hadirin di khotol iman Surah yang pertama adalah surat Al-Fatiha Padahal surat yang pertama turun adalah surat Al-Alak Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Beliau menjelaskan dengan gamblang Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Karena Al-Quran bukan kitab sejarah Al-Quran bukan buku sejarah Tapi Al-Quran adalah buku dan pedoman kehidupan Makanya dia disusun bukan berdasarkan turun Tapi Hadirin di khotol iman Disusun sebagaimana Allah menginginkan kepada kita Faham ya? Karena itu Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Mestinya Kalau Al-Quran adalah buku sejarah Yang turun pertama kali adalah surat Al-Alak Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Baru kemudian turun surat Al-Muzhamid Baru kemudian surat Al-Mudasir Tapi Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Karena Al-Quran adalah buku pedoman hidup Kitab pedoman hidup Maka dia tidak disusun berdasarkan hal itu Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Karakter yang terakhir dari Al-Quran adalah Al-Quran Hadirin di khotol iman Mudah difahami Allah SWT menyatakan dalam surat 54 Ayat yang ke-17 Surat ke-54 ayat 17 Allah SWT menyatakan A'udhu billahi wa shawtanu rajim Wa laqad yasarnal qur'ana lidhikri Fahal mim mudakir Dan sungguh kata Allah Kami telah mudahkan Al-Quran Untuk difahami Apakah kalian termasuk orang yang memahaminya Apakah kalian termasuk orang yang mentadang gurinya Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Sekali lagi Allah telah memudahkan memahamannya Sebagaimana yang kita fahami Maka hadirin di khotol iman Itulah yang kita bisa fahami dari Al-Quran Baik hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Saya tidak ingin memperpanjang Lalu Ada sebuah buku yang menarik Dimana penulisnya menyatakan Mengapa Al-Quran yang ada di kita Padahal dia juga Al-Quran yang ada di tangan para sahabat Tapi mengapa ketika turun di tangan sahabat Terjadi perubahan sikap Terjadi perubahan diri Terjadi perubahan masyarakat Yang begitu signifikan Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Ketika turun firman Allah Tentang ayat Khomer Langsung Dihancurkan peti-peti itu Hadirin di khotol iman Rahimahkum Allah Beliau mengatakan jawabannya adalah satu Beliau mengatakan karena Cara berinteraksi antara kita dengan Al-Quran Berbeda Dengan cara sahabat berinteraksi dengan Al-Quran